Sedikit lagi Kemungkinan nasib bokapel bahkan sama kayak temen satu sama Si Kenapa jawab gue? Miss Mel Saya fine-fine aja kamu kerja disini Apalagi ini perusahaan diri kamu Tapi saya gak mau gara-gara ini Kamu minta keistimewaan disini Ki Emang gue diistimewakan ya disini Gue aja disini cuma jadi sekretaris loh Kalo misalnya gue diistimewakan Jabatan gue pasti udah lebih tinggi daripada lo Ki Bukannya itu yang kamu mau Dari awal kamu masuk ke kantor ini Kamu sempet gak terima kan? Waktu Om Rehman ngasih kamu jabatan di bawah saya Waktu itu kamu sempet protes kan? Miss Mel Saya itu mau kamu belajar dari bawah Gak ada lift menuju kesuksesan Jadi kamu harus ngelewatin tangga untuk menuju kesana Oke? Kamu mulai dari nol Kamu nikmatin prosesnya Nanti begitu kamu sukses Kamu pasti akan bangga sama diri kamu sendiri Itu yang Om Rehman ajarkan ke saya Ya gue tau Tapi emang harus banget ya dengan cara jutek kayak gitu Ya kalo bisa ngomong sama gue baik-baik Oke saya minta maaf kalo cara saya salah Tapi saya kepengen kamu sukses Mel Ya iya kia Mungkin emang dari pertama gue juga salah juga Gimana kalo misalnya kita Start from the beginning Jadi ya anggap aja kalo misalnya gue tuh kayak karyawan Baru aja masuk kantor sini Ya anggap aja lah gue gak ada hubungannya sama CEO siapa yang punya kantor ini Maybe we can be a good partner Gue masih gak percaya Mel bisa sedewasa ini Dia bener-bener udah berubah Bukan jadi anak papi lagi Maksud lo apa? Lo ngancem bokap gue Gue ingetin sama lo ya Sampai lo berani minta bokap gue sedikit aja Gue bakal habisin lo habis-habis Apa yang bakal terjadi sama bokap lo Itu semua tergantung sikap lo Jadi kalo misalnya gue sampe tau Kalo lo ada yang minta pejelekan gue ke Putri Termasuk soal pejelekan itu Sedikit aja Kemungkinan nasib bokap lo bakal sama kayak yang temen satu sama Kenapa? Lo takut? Kalo seandainya Putri sampe ngeliat Betapa busuknya lo Iya Gue cinta sama Putri Gue gak mau sampe Putri Mandang gue jelek gara-gara hasutan lo Bullshit Lo gak pernah cinta sama Putri Lo cuman mau ngerusak hubungan Putri dan juga Ibu Nawang Sama kayak Tante Lisa Jadi gak usah sok peduli deh Apalagi sok sayang sama dia Awalnya emang gue cuman ngejalani tugas untuk ngancurin Putri Tapi gue gak bisa boongin nanti gue Kalo sekarang Gue bener-bener mencintai Putri Mendingan lo diem deh Lo pikir Gue akan biarin Putri jatuh ke tangan orang kayak lo Gak akan Lo jaga omongan lo ya Karena sampe kapanpun Gue akan selalu ngelindungin Putri Berarti? Gue juga bisa ngelindungin Putri Karena gue mencintai Putri Dengan segenap hati gue Jadi sebelum lo ngungkapin Soal penculikan itu Gue pikirin dulu nasib bokap lo Keselamatan bokap lo Cuman ada di tangan Iya saya pangeran Papa dipindahin ke klinik rutan Ada apa sama Papa? Ya baik saya kesana sekarang Kenapa bokap lo? Diare Gimana mungkin Arga bisa tau kalo Papa dirawat di klinik karena diare? Jangan-jangan ini semua olahnya Arga Jangan-jangan ini semua olahnya Arga Gue juga bisa lindungin Putri Karena gue mencintai Putri dengan segenap hati gue Gue gak mau Putri punya anggapan buruk tentang gue gara-gara hasutan lo Jadi sebelum lo ngungkapin omong kosong soal penculikan Putri Dan sangkut pautin semua itu sama gue Pikirin keselamatan bokap lo di dalam menjara Apa mungkin? Apa mungkin bener Arga udah jatuh cinta sama Putri? Saya harus lebih hati-hati Saya harus lebih waspada Apalagi Arga bilang Kalo sampe saya bongkar semua kebusukan dia Dia akan mengancam hidup Papa Saya jadi sulit bergerak Saya gak bisa ngebongkar semuanya ke Putri dan juga kekeluarganya karena ancaman Arga Semoga Papa baik-baik aja Halo tak Gue sekarang lagi otw ke rutan Gue mau liat kondisi bokap Karena pihak penjara bilang kalo bokap pernah diare Soal Arga Soal itu nanti kita bahas ya Ya oke tak Papa kenapa bisa sampe kayak gini? Badan Papa lemes banget pangeran Papa kena diare Dari tadi Papa bolak balik terus ke toilet Kamu baik-baik aja kan pangeran Kemarin Beberapa hari yang lalu Maura dateng sini Katanya kamu ditahan polisi Ada apa sebenernya pangeran? Saya gak nyangka Maura sampe ngelaporin itu semua ke Papa Kok kamu diem aja pangeran? Saya gak apa-apa ke Papa Papa gak perlu khawatir Itu semua cuma salah paham Kalo Papa gak usah terlalu kamu khawatirin Cuman diari biasa kok Aku juga mau minta maaf sama Papa Karena Saya gak bisa ada di samping Papa Papa baik-baik aja Pak Eva Papa Papa bisa jaga diri Papa disini kok Kamu kenapa pangeran? Apa yang sedang kamu pikirin? Apa yang sedang kamu pikirin? Mungkin bener yang diomongin Maura ke Papa? Emangnya Maura bilang apa sama Papa? Maura Minta Papa untuk nasehatin kamu Supaya jauhin putri Untuk kebaikan kamu katanya Dan Papa Dan Papa mau saya melakukan itu? Kalo untuk kebaikan kamu Papa rasa kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kamu pangeran Menurut Papa Kamu ikuti aja kata hati kamu Itu pasti yang terbaik untuk kamu Maksudnya apa Pak? Kamu udah sebegitu banyak Memperjuangkan cinta kamu sama putri Begitu banyak juga halangan yang udah kamu hadapi Papa rasa Kamu pantas untuk mempertahankan Cinta kamu sama putri itu Pah Pah Saya minta papa berhati-hati ya Papa harus jaga diri Saya nggak mau papa kenapa-napa Apalagi setelah kasus kematiannya Papa Fahmi Papa harus lebih berhati-hati Kamu gak usah khawatir Pangeran, Papa baik-baik aja kok disini. Permisi, maaf Pak Alek, sudah waktunya diberikan pertambahan melalui injeksi. Baik dok. Iya pak. Sebentar dok. Sub indo by broth3rmax